Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Buat cemilan atau jajanan unik lagi yuk, jarang banget nih ada yang jual dan ini bentuknya lucu banget Pasti disukai anak-anak maupun orang dewasa Langkah pertama siapkan roti tawar yang ekonomis, ini modal perlembarnya hanya 500 rupiah ya Nah jadi kalau bisa pakai yang ekonomis aja ya memang untuk jualan Nah karena ini berkulit, jadi kita akan kupas dulu dengan cara dipotong pinggirannya atau kulit roti tawarnya Kita potong-potong ya, tapi kalau punya teman-teman udah tanpa kulit itu lebih bagus Cuma kalau di daerahku yang tanpa kulit itu mahal ya teman-teman Jadi mending kita potong seperti ini aja, toh jatuhnya lebih murah Nah sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya Setelah roti tawarnya sudah kita kupas, selanjutnya kita bagi tiga ya Nah ini hasilnya seperti ini, jadi perpotongnya modalnya kurang lebih 160an rupiah ya Ini langsung aja lanjut kita potong-potong kembali sampai semuanya selesai Kemudian kita langsung aja siapkan satu potong roti tawar Kemudian kita gilas ya seperti ini Nah kita gilas sampai benar-benar pipih supaya lebih mudah untuk menggulungnya Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah sudah kita gilas atau kita pipihkan, selanjutnya kita sisikan Kemudian kita siapkan mangkuk kecil Dan kita akan buat bahan perkat yang kita buat dari 1 sendok makan Tepung terigu, protein sedang atau segitiga biru Ditambahkan dengan air secukupnya hingga kekentalan yang kita inginkan Nah kekentalannya kurang lebih seperti ini ya Tuh bisa dilihat Nah jika sudah siapkan sosis ayam ukuran kurang lebih 14-15 cm Ini kita kupas terlebih dahulu kulit atau plastik sosisnya Ini saya pakai sosis ayam Kalau teman-teman mau pakai sosis sapi silahkan tergantung selera masing-masing ya Setelah sudah, selanjutnya kita bagi 3 Boleh diukur ya kalau mau sama panjang Nah kita potong bagi 3 seperti ini Selanjutnya disisikan ini kurang lebih 1 jari kelingking ya Nah ini letakkan di tengah seperti ini Nah bagian ujung roti tawarnya kita lem menggunakan lem terigu yang tadi Tuh seperti ini agak ditekan ya Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Oh iya sebelum menonton lebih lanjut Pastikan teman-teman semuanya sudah klik terlebih dahulu Tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya Semoga kalian suka Kemudian kita kerat di bagian pinggirannya seperti ini Nah lakukan sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton! Jika sudah sekarang langsung aja yuk kita goreng di minyak yang udah panas sebelumnya Kita goreng sampai mateng dan juga kecoklatan ya Jangan lupa sesekali kita balikkan Nah kalau udah mateng langsung aja yuk kita tiriskan dan juga angkat Kita tiriskan ya seperti ini dan bisa kita sajikan Sajikannya mudah banget boleh pakai bubuk balado atau menggunakan saus sambal seperti ini ya Tinggal dihias aja Teman-teman bisa pakai saus mayonis juga Jadi saya keduanya ya Tergantung harga jualnya Nah disini saya menggunakan keduanya ya Karena di daerahku ada yang murah Ini selain enak ini mengenyangkan banget bisa kita jual murah Untuk rasa mah gak usah diraguin lagi ya Ini bener-bener enak dan nikmat Kalian wajib banget cobain Terima kasih ya sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba ya Semoga kalian suka